Manfaat rebusan daun seledri untuk kesehatan tubuh Biasanya daun seledri diolah sebagai jus atau digunakan sebagai campuran dalam sayur Banyaknya kandungan gizi di dalamnya membuat makanan ini lebih sering dikonsumsi Daun seledri adalah sayuran dari keluarga Apiasiae dan mempunyai rendah kalori dan karbohidrat Seledri mudah dibudidayakan di Indonesia Jadi, demi kesehatan ada baiknya secara rutin kita mulai mengonsumsi daun seledri Daun seledri mempunyai kandungan antioksidan yang cukup tinggi Antioksidan adalah sebuah zat yang berfungsi mengurangi kerusakan sel tubuh akibat proses oksidasi dan radikal bebas Selain itu, banyak zat bernutrisi terkandung pada seledri Seperti vitamin B6, vitamin C, vitamin K, folate, dan potasium Fito-nutrien yang bersifat anti-inflamasi juga terkandung pada daun seledri Daun seledri sejak lama dikenal sebagai tanaman yang mempunyai manfaat untuk pengobatan Lalu apa saja manfaatnya? Yuk, langsung saja simak ulasan artikel mengenai manfaat rebusan daun seledri Yang sudah cara profesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini Berbagai manfaat rebusan daun seledri untuk kesehatan tubuh yang wajib Anda ketahui 1. Menurunkan tekanan darah Daun seledri diakini dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi Memberi efek positif dari N-butylftalide untuk menurunkan tekanan darah Mengkonsumsi daun seledri secara rutin mampu mengobati atau mencegah tekanan darah tinggi Serta menurunkan risiko penyakit kardiofaskular Di dalam daun seledri terdapat kandungan kalium yang dapat membantu menurunkan kadar lemak jahat dalam darah 2. Meringankan nyeri sendi Daun seledri mempunyai sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meringankan gejala radang sendi Drematik, sampai asam urat Daun seledri yang Anda konsumsi dapat mengurangi intensitas dan lamanya rasa nyeri Seledri mempunyai sekitar 25 senyawa anti-radang yang dapat melindungi tubuh dari peradangan Mengkonsumsi daun seledri secara rutin dapat mengurangi risiko peradangan kronis Berkaitan dengan berbagai macam penyakit, termasuk radang sendi dan osteoporosis 3. Mencegah kanker Pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh dapat dihambat dengan daun seledri Daun seledri sering dimanfaatkan sebagai obat anti-kanker Daun seledri memiliki sifat antioksida yang bekerja dengan baik menjaga organ dan mencegah kerusakan sel tubuh yang menjadi pemicu kanker Selain itu, flavonoid yang terkandung pada daun seledri disebut luteolin Terhadap serangan bahan kimia yang digunakan dalam terapi, kedua kandungan tersebut membuat sel-sel kanker lebih rentan 4. Menjaga kesehatan pencernaan Manfaat daun seledri berikutnya adalah menjaga kesehatan pencernaan Dipercaya, daun seledri yang tinggi serat dan sifat antioksidan dapat meningkatkan sistem pencernaan Kandungan polisakarida berbasis pektin juga dimiliki daun seledri yang dapat membantu mencegah penyakit mah, melancarkan pencernaan, memperbaiki lapisan lambung yang rusak, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan 5. Menurunkan berat badan Daun seledri dapat menjadi satu di antara makanan pilihan saat berkeinginan menurunkan berat badan Daun seledri mempunyai kandungan serat tinggi dan kalori yang rendah Seledri juga punya kemampuan untuk menjadi cadangan gizi bagi tubuh dan mengelola metabolisme lemak tubuh Daun seledri cocok menjadi pilihan menu program diet Mengkonsumsi daun seledri membantu seseorang merasa kekenyangan lebih lama dan sangat penting bagi tubuh untuk mengontrol metabolisme lemak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!